K-kamu dulu deh yang ngomong duluan. Hmm, bentar lagi. Kayaknya lo sama keluarga lo suruh pindah deh. Tapi lo tenang aja. Gue bisa nyuruh nyokap merubah keputusan itu kok. Rafa... Saya paham perasaan mama kamu. Orang tua mana yang mau anaknya terluka demi orang lain. Tapi kan lo kok bukan orang lain? Iya, kita sudah seperti keluarga kan? Itu yang dibilang ayah kamu dan abis saya dulu. Iya, emang udah kayak keluarga. Terus, tadi lo mau ngomong apa? Apa? Saya mau pamit, Rafa. Saya, Uma, Ayrin, harus keluar dari pavilion kamu. Sekali lagi terima kasih banyak ya. Atas kebaikan kamu dan keluarga kamu. Pamit? Berarti hari ini hari terakhir lo gitu di sini? Lo masih marah sama gue apa gimana, Sa? Enggak kok, Rafa. Ini memang sudah keputusan Uma saya. Dan saya yang ngehargain itu. Lagipula saya emang gak mau jauhin siapa-siapa kok. Kalau orang itu gak ada salah sama saya. Enggak, enggak, enggak. Boong, 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 boong. Pasti nyokap gue kan yang maksa. Biar lo jangan takut ya. Gue bantuin lo kok biar tetap di sini. Enggak, Rafa. Lagipula saya juga gak takut kok. Kalau misalnya saya harus diusir dari rumah kamu. Insya Allah, Allah akan melindungi keluarga saya. Sekali lagi saya minta maaf ya, Rafa. Tolong hargai keputusan keluarga saya. Maaf, saya harus bantuin Uma dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baikumsalam. Baikumsalam.